Halo semuanya balik lagi di channel Android let's play kali ini saya main game fine glory ya Apakah main fine glory masih pantas di tahun 2019 menurut gua sih ya pantas nggak pantas ya tergantung playernya kalau misalnya kalian itu mainnya EUV atau main Mobile Legends ya main fine glory menurut kalian pasti ngabisin waktu tapi kalau kalian tuh main fine glory ya pasti 2019 ini masih sangat pantas banget dan menyenangkan gitu ya kalau gua pribadi main semuanya tapi emang mainnya biasa-biasa aja lah karena gua tugasnya mereview segala macemnya atau pokoknya gua pengennya tuh player mobile itu kalau bisa sih jangan ya player apalah gitu ya setiap judul moba gua kasih yang wow banget gitu ya maksudnya ya karena semua mobile mobile itu bagus gitu ya gua kadang heran banget kenapa gua review malah dibacotin ya nih kalau pengen tahu saya juga udah punya opal kayak gitu udah beli skin yang limited Edition juga udah banyak ya enggak banyak-banyak banget lah karena ini masih level kecil ya itu kemarin abis berapalah 29 op apa namanya itu yang kuning-kuning itu ya gua gua lupa namanya apa Ice-ice gitu loh Ice ya terus disini tampilannya ini masih beda banget ya oke ini tampilannya beda ini nggak bisa dibeli karena gua kehabisan Ice ya kan gua heran banget kalau orang yang gua main pakai analog bacot-bacot gitu ya lucu sekali bacot-bacot-bacot terus main pakai analog top-bacot dimarahin dipromosikan gamenya dimarahin ya kan aduh padahal dia itu top up kagak promosi kagak bacotnya tinggi selangit anjir aduh oke oke disini hero baru ya Sorry gua agak batuk dikit kita naikin levelnya semuanya kita lihat eh skillnya Oke kita naikin dulu skillnya Oke Minion have arrived Oke skill satunya kita lihat bentar-bentar kita lihat ke jungle aja yang telah udah keluar ya skill satunya um charge her weapon for 6 second costing her next basic attack to deal up to 200 ya Oke jadi di charge gitu habis itu dia bakalan nambah 200 steknya bonus damage ya after 1,6 second it reach full charge cost it attack also stun stun for 1 second oh slow by 30% reactive to cancel Oke coba ya Oke disini eh attack biasanya door 750 attack biasanya berapa seratus loh kok seratus ya katanya plus 200 Oh mungkin tadi itu oke skill keduanya damage plus 75% damage Oh jadi 340 plus 75 damage kalau misalnya musuhnya ke stun atau ke kenapa apa kek ya pokoknya yang negatif buff 40 text speed nambah 40% dan satu movement speed wih skill 2 nya ngeri nih wah gitu ya mencolot gitu wuh keren ya tapi ya agak 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 berbahaya gimana gitu ya kalau misalnya musuhnya banyak agak lumayan berbahaya shread door mantep ini kalau dikasih apa namanya attack yang besar itu mengerikan ini Oke jadi skill ultimate nya oh menaruh mining ya main ya main ya mengaruh kayak ya perangkap wuh siapa yang menyentuh jeblok ya setelah 0,7 second nggak sampai satu detik meledak gitu al enemies wuh semua musuhnya mendapatkan 600 damage wuh nggak bisa gerak 2 second rooted berarti bisa itu ya bisa nembak tapi dia nggak bisa jalan oke dia bisa nembak tapi nggak bisa jalan oke tapi kalau misalnya yang seperti ini kayaknya enggak ya cuman hero doang ini aduh itu hero doang ya ultimate nya buat hero only oke kita tes attack basic damage nya ke musuhnya ke ini coba dead 750 kalau tag biasanya berapa der 210 kalau di charge der 750 plus lagi itu tak masih masih ada ini karena mungkin sama item ya coba itemnya kita jual jualin ya coba kalau misalnya itemnya kita jual jualin kita jual jualin kita jual jualin oke oke itemnya kita jualin tembak biasanya wuh itu berarti dari oh 210 ya kalau nembak biasa der 210 kalau nembak biasa tapi kalau sama ini berapa nih loh oh nggak kelihatan tadi ya dibawahnya 750 itu ternyata hmm 210 tag biasanya tapi kalau misalnya kayak gini shred mungkin ada pasif lainnya kalau misalnya pasifnya apa sih sebenarnya karena pasifnya belum gua baca ya 750 itu kayaknya mungkin dari pasif dia itu setiap detik sekali oh bentar-bentar gua lihatin disini bukan oh ini nih 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 cuman kayak gini to ya terus itu apa ya nah itu terlihat oh itemnya yang di itu ah no kebeli lagi bro oh alayoh ternyata itemnya kebeli lagi ya kalau misalnya dijual jualin kebeli lagi tuh harus disetting autonya harus dibuang ya auto buy nya auto buy hmm gameplay jangan manual oke kita jual jualin dulu kita lihat oke tag biasanya berapa 83 kalau ditambah ini harusnya 283 wuhh cuman dikit oh tadi ada magic damage nya ya oke shred nah itu magic damage nya itu plus tambahannya ya kok nggak nggak langsung ya bener sekali karena itu warnanya biru ya magic damage dead 115 shred dead oh iya bener sekali enggak terlalu wow banget oke 83 nah ini dia sejar itu kayak gitu buat shred 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 malah gede skill 2 nya ya ultimate nya enggak bakal ngaruh disini oke jadi seperti itu bro kalau misalnya kita belikan weapon yang bagus-bagus juga kayaknya udah kayaknya tadi bagus banget yang tadi itu yang ini udah bagus ini pasifnya lumayan oke kalau mau cepet lari gitu ya shred 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 gitu tapi emang fine glory itu ya kayak gini ini untuk hero barunya sangar ini kalau dibilang sangar emang sangar sih lumayan lah ya ininya loh yang paling jelei banget ini pasti ini nyebelin sekali ini kalau misalnya lagi war ini pasti nyebelin ini oke apakah skill 2 nya bisa ke turret kita coba tower turut bodo amat sama aja oke kita lihat apakah bisa mencolot seperti itu wow ternyata turut pun dipencoloti bos ya oke turut pun dipencoloti bos bisa mencolot sama turut abis itu kita lihat apakah bisa mencolot ke naga kalau naga yang sana bisa bisa semuanya bos oke oke jadi bisa ya dan itu sakit lumayan sakit nice jadi kalau misalnya tanpa musuh nggak bisa ya gini-gini nggak bisa nih oke taruhnya disitu di tengah-tengah sombong soalnya oke oke seperti itu bro ya jadi hero barunya bagus terus atau worth it atau enggak ya sebenernya find glory kalau dibikin grafisnya bagus lagi bisa tapi mungkin kalau misalnya grafisnya lebih bagus itu malah mungkin bisa tambah sepi karena semakin grafisnya bagus semakin orang nggak bisa main ya seperti itulah nah gitu pokoknya jadi kalau menurut gua semakin bagus grafis MOBA sebenernya makin bagus kalau saya pribadi makin bagus tapi buat orang lain belum tentu makin bagus karena makin berat gamenya tapi ya mungkin kalau setting lo bisa ya mungkin lebih enak lagi ya kan oke jadi intinya sih kalau main MOBA ya tergantung sukanya kita yang mana thanks for watching jangan lupa buat di subscribe channel android let's play untuk hero barunya seperti itu ya walaupun hmm saya belum beli hero nya nggak apa-apa lah ya yang penting kalian itu udah tau dikit walaupun kalau misalnya gua salah dikit mohon maaf thanks for watching dan bye-bye ya ya